Saudara akhir-akhir ini marak di media sosial orang membicarakan tentang boneka arwah atau spiritual. Menurut seorang kolektor boneka asal Cimahi, mengoleksi boneka boleh saja, asal dengan cara yang wajar. Pasalnya, boneka bayi bisa menjadi terapi bagi orang yang depresi akibat tidak punya anak atau kehilangan anak. Ratusan boneka mirip bayi ini adalah milik Sandra Susan, ibu rumah tangga asal kota Cimahi, Jawa Barat. Kecintaannya terhadap boneka diakui Sandra sudah mulai dirasakan dari tahun 2000-an. Mengoleksi ratusan boneka bayi ini adalah sebuah hobi bagi Sandra. Bukan karena fenomena spirit doll atau boneka arwah yang baru-baru ini viral, namun boneka yang ia miliki memang sengaja dikumpulkan sebagai hiburan. Bahkan Sandra juga sempat memenangi lomba memodifikasi boneka agar terlihat seperti bayi hingga mendapat penghargaan. Orang awam itu menyamaratakan spirit doll dengan boneka koleksi. Jadi mereka menganggapnya semua boneka bayi itu spirit doll. Padahal tidak semua berisi spirit. Jadi yang biasa-biasa pun mereka bilang spirit. Ya mau gimana lagi kalau memang sudah dibentuk oleh masyarakat anggapannya seperti itu. Ya kita berusaha aja meyakinkan bahwa kita tidak pernah mengalami apa-apa. Jadi memang murni koleksi hanya untuk dipakai main-main aja. Koleksi boneka milik Sandra ini berasal dari berbagai negara. Ia membeli dengan harga mulai dari 3 juta hingga 10 juta rupiah. Sandra menambahkan selama mengoleksi boneka dengan wajar menurutnya bisa sebagai terapi orang-orang depresi karena tak punya anak hingga kehilangan anak.